Intro Keberanian Syahrini dikomentari teman Luna Maya Istri Reino Barak diperikode Inces Baroka Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Syahrini baru-baru ini memamerkan keberaniannya dalam berpenampilan Keberanian Syahrini atau istri Reino Barak itu sampai memancing komentar teman Luna Maya Diketahui Luna Maya merupakan mantan kekasih Reino Barak sebelum menikahi Syahrini Keduanya bahkan dikabarkan masih belum saling bertegur sapa dan terlibat perang dingin sampai saat ini Selama ini apapun yang dilakukan Syahrini selalu menjadi serotan Apalagi melihat tingkah wanita yang akrab di sapa inches itu di media sosial Syahrini kerap pamerkan penampilan selain menunjukkan barang-barang dari brand ternama yang selalu membalut tubuhnya Syahrini juga memiliki niatan khusus di belik photo outfit of the day atau OOTD-nya ini Ya hal tersebut tak lain adalah untuk mempromosikan brand hijab Fatima Syahrini miliknya Meski menggunakan berbagai jenis barang dari brand terkenal dunia Syahrini selalu menggunakan hijab dari brand miliknya sendiri Penampilan Syahrini yang selalu modis dalam memadukan pakaian berharga fantastis dengan koleksi hijab Dari brandnya tersebut kali ini sukses mengundang perhatian dari sosok MUA yang merias Luna Maya Seperti yang tanpa lekuat, unggahan tersebaru di akun Instagram at Princess Syahrini Tribun catim.com melansir dari Banjar Masinpos Selam Jumat Mubarak Jumat Baroka tulis inces Dalam unggahan tersebut inces terlihat menawan mengenakan blazer berpotongan rempel Dengan motif bunga-bunga berwarna berani yakni kuning cerah Sedangkan di bagian pinggang inces mengenakan sabuk berukuran besar dari brand Dior Untuk hijab, inces memilih menggunakan koleksi kerudung Fatima Syahrini berwarna coklat dengan motif polos Penampilan Syahrini yang memukau itu pun langsung mendapat komentar dari sosok MUA Ari Kans Irawan Yang meninggalkan emotikon hati Dilansir melalui akun Instagram miliknya Ari merupakan seorang prias makeup profesional Yang sudah mahir menangani para selebritis ternama Salah satunya adalah Luna Maya Sementara itu kabar lain muncul dari Luna Maya Luna Maya diduga memiliki seorang kekasih Dugaan ini muncul usai Luna Maya melemparkan kode saat menjadi bintang tamu Di acara yang ditayangkan oleh ulang Youtube TransTV Official Saat itu Luna Maya menyinggung mengenai sosok yang menjaganya Ia mendeskripsikan sosok tersebut sebagai seorang yang penuh kehangatan Soalnya yang jagain aku itu berharga banget penuh kehangatan Ungkap Luna Maya Raut wajah Luna Maya yang tersipu malu Bak menunjukkan ia sedang dimabuk asmara Aku lagi happy banget Ah udah deh Ujarnya merona Luna Maya bahkan menyebut ia belakangan menjalani hari-hari yang menyenangkan Kan hati gue lagi hangat Hari-hari gue lagi penuh dengan kehangatan Kata dia Namun demikian Luna Maya masih enggan membeberkan identitas sosok Yang saat ini dekat dengannya Tapi jika sudah waktunya ia akan berbagi pada publik Nanti kalau udah em baru aku tunjukin Ucap Luna Maya Mereka melakukan hubungan set karir share ini hampir hancur Saat boroknya dengan pria boleh dibongkar sosok ini Nama share ini memang tak pernah lepas dari dunia keartisan termasuk gosip yang sering menerpa banyak selebritis Bahkan selebritis share ini disebut salah satu artis yang selalu diiringi sensasi di perjalanan karirnya sebagai penyanyi Tak sampai disitu saja share ini pun juga sempat dicap sebagai pelakor saat dituding merebut Reino dari sisi Luna Maya Namun siapa sangka ternyata gosip miring mengejutkan juga pernah menerpa istri Reino Barat tersebut Gosip miring itu pun pernah menggemparkan jagat media sosial Saat kemunculan salah satu pria yang mengaku ayah angkat dari share ini Bahkan sosok pria buda tersebut mengaku Kalau share ini memang pernah menjalani kedekatan bersama dirinya Kedekatan hubungan keduanya juga disebut-sebut berlangsung cukup lama Pria yang bernama Lawrence itu bahkan membuat sebuah blog yang berisikan Bagaimana ia dan share ini menjalani hidup bersama Lebih mengejutkan lagi Lawrence pun mengakui sempat beberapa kali Menghidupi share ini layaknya ayah pada anaknya Tetapi siapa sangka tiba-tiba ia mengaku geram lantaran share ini mendadak hilang begitu saja Ketika akan menikah dengan suaminya Setelah tiga uang usai kabar mengebokan tersebut seorang wanita muncul Dan membongkar borok share ini Secara mengejutkan perempuan tersebut mengatakan Kalau lah share ini sebetulnya sudah pernah berhubungan badan dengan Lawrence Pernyataan tersebut dibabarkan oleh seorang youtuber bernama Julie Chaniago Dalam pengakuannya ia mengatakan kalau hubungan share ini dan Lawrence Lebih dari hubungan anak angkat dan ayah saja Ia menghumbar informasi tersebut pasca melihat adanya sekeributan antara Lawrence dan share ini Yang mana share ini dirasa terlalu cuek dan menanggapi Lawrence Julie Chaniago yakin 100% kalau keduanya bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan Julie yakin 100% mereka pernah melakukan hubungan seks Julie yakin ucap Julie Chaniago Yang meyakini share ini dan Lawrence melakukan tersebut ketika sang diva berada di Belanda Julie yakin di dalam hati mereka melakukan itu waktu share ini di Belanda tambahnya Ia merasa jika kemungkinan Lawrence memiliki rasa ibah pada share ini Sayangnya ia malah dibuat kecewa dengan perilaku share ini dan memilih untuk menghumbar kedekatan mereka Selamat menikmati Terima kasih.